Oh guys ini paketan iPhone XS yang saya beli di Shopee ya dan itu harganya itu miring guys daripada yang lain ya sekelas HP second harga 4,3 juta itu bagi saya mahal guys tapi kalau untuk harga iPhone XS atau XS ini harga 4,3 juta itu murah guys ketika itulah saya menemukan yang paling murah dan udah banyak yang beli juga saya jadi saya memberanikan diri untuk ke membelinya oke kita lihat aja nih iPhone XS ya harga 4,5 juta itu barangnya kayak apa guys nanti kita tes-tes semuanya oke di triutus juga ya dan ini packing-nya luar biasa guys packing-nya ini tebel ya saya baru kali ini belanja HP bubble wrap yang bentuknya kayak gini pastinya aman ya jadi kotaknya itu enggak bakalan penyok-penyok ya oke disini guys bukanya ya begini nah ini iPhone XS ukuran 64GB nanti kita cek juga emailnya guys katanya sih garansi lifetime ya atau seumur hidup ini saya pesannya warna gold yang datang katanya juga gold ada stoknya guys oke kita unboxing disini sini ya ada SIM tray SIM ejector guys dan ini unitnya wow oke taruh sini dulu guys kita dapat apa saja oke disini dapat headset guys headsetnya type C eh sorry guys lightning ya ini pakai bluetooth ini KW untuk headsetnya tapi nanti saya bakal pakai ini guys ini converter original ya sebutan iPhone 7 kalau nggak salah kalau mau beli linknya ada di deskripsi guys ini saya nggak jual ya cuma rekomendasikan saja ini original saya kasih plastik kayak gini supaya awet ya ini sebenarnya nggak putus oke kemudian kabelnya kayak gini guys dapat kabel lightning bintang tiga ini chargernya Oke chargernya colokan tiga KW juga yang ini ya pastinya Oh ya saya sarankan guys kalau beli full headset XI ntar kayak gini ya ini semua KW jadi saya rekomendasikan untuk tidak dipakai ya pakai charger yang lain ya ya pakai charger charger original nya Xiaomi atau merk lain Aukey misalnya ya atau biasius kayak gitu guys oke udah habis ya oke guys nah ini untuk untuk kewujudnya saya berisikan dulu nah ini guys lihat kalau saya perhatikan dari sini mata secara langsung itu ya nggak ada goresan ataupun gumpal ya di bagian kamera pun juga masih bening itu kayak kelihatan itu itu cuma kotor ya untuk bodi sampingnya ini enggak ada yang lecet ya ada yang lecet Hai masih mulus lu sini guys ke masih mulus W dan bagian depannya juga lihat sendiri ya ini masih mulus ya tapi ini sepertinya dikasih tempered glass ini udah ada tempered glass nya dikasih bonus ya oke bodinya mulus Oke kita lihat dalemannya kita pasangkan kartu secara langsung guys Oh ya untuk iPhone XS ini guys ini sudah dual sim ya tapi yang satunya yang bagian sini adalah e-sim ya di Indonesia ini tidak populer ya sedangkan di Indonesia yang populer terhadap nano sim kayak gini ya jadi kita pakainya single sim saja guys karena disini enggak ada e-sim mungkin smartphone sudah ada e-sim oke kita masukin dan dihidupin semoga saja masih ada baterainya guys dan untuk tombol powernya ini masih enak ya iPhone XS ini diatasnya dari iPhone X ya untuk chipsetnya ini sama dengan iPhone XR layarnya udah OLED ya guys ya RAM-nya udah 4GB sedangkan 10R itu RAM-nya masih 3GB guys jadi sebelumnya sebelum saya beli ini juga masih bimbang ya antara 10R ataupun 10S ya jadi saya putuskan untuk beli 10S saja oke di sini jaringannya eh guys 8G ya oh sudah LTE oke Indosat LTE oke Bahasa Indonesia saya setting-setting dulu guys ini guys sudah saya setting sudah saya login ke iCloud juga ya kita cek-cek layarnya gimana guys oke seperti biasa kita cek kayak gini ya oke bagus enggak ada yang putus ya untuk tombol-tombolnya juga responsif untuk sensitifanya layar oke kemudian kita cek untuk ke speaker ya oke untuk speakernya normal atas-bawah stereo bunyi semua nggak ada yang sember dan juga haptiknya guys haptiknya juga geter-geter enak gitu masih krek-krek ya haptik encing dari iPhone masih berfungsi dengan baik kemudian kita lihat untuk baterai health-nya kesehatan baterai masih 100% ya dan untuk microphone microphone kita ceknya di kamera saja guys ini microphone-nya ada dua ya di sini satu dan di bawah ada satu oke kita bikin video cek juga kameranya langsung guys ini masih iPhone banget untuk kameranya ya untuk kamera depannya juga masih oke 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 kita rekam tadi cek halo 122 ini microphone atas cek halo 123 ini microphone bawah oke untuk kedua-duanya untuk microphone aktif semua ya karena kalau salah satu saja misalnya misalnya yang bawah gini mati ya itu nggak bisa buat teleponan guys cuma kita bisa buat dengerin ngomong-ngomong lawan bicara kita nggak bisa denger ya oke kapasitas yang tersedia 64 GB ini guys ya tersedia 52 GB oke nggak usah bahas-bahasih mana emailnya ya sekalian ya kita cek-cek untuk perangkatnya ya salin oke Indonesia toredo email 2 email 2 ini yang maksudnya tadi guys untuk esim ya jadi yang kita cek tuh email yang ini ya pas tekan ya tempel cari oke kita spasinya ini hilangkan semua amazing email terdaftar di database command print oke email terdaftar ya kemungkinan besar ini kemungkinan besar aman guys untuk emailnya isinya nggak bakalan hilang-hilang ya saya berpikir ya sekarang seller itu kalau dulu menggunakan all provider ya of all provider bisa semua sekarang saling berlomba-lomba untuk kasih garansi email lifetime atau garansi email seumur hidup untuk HP-HP X International ya oke emailnya beres ke sekarang kita cek di triu tools guys oke sudah berhasil dikonekin ya di iPhone 10s ini datanya udah muncul oke iPhone 10s 64 GB gold oke dan disini kita lihat baterai life-nya 100% detailnya kita lihat ya detail dari baterai life-nya one times ini masih satu kali nge-charge ya artinya mungkin baru saja diganti kita lihat nanti saja baterainya udah diganti atau belum nah kita view verification reportnya guys nah ini harus tersubung di internet ya dan device-nya ya yang kuning ini saja n ya replacement device disini tahun pembuatannya beda-beda ya oke serial number tahun dari mainboard baterai kamera depan belakang ini tahunnya beda-beda ya kalau dilihat dari sini mungkin saja ini karena Apple replaced device atau bisa jadi yang mengganti semua ini atau mengganti baterai dan lain sebagainya itu pihak dari Apple kalau misalnya seperti itu ya nggak apa-apa guys ya ya Apple juga punya tukang service yang andal ya yang sesuai standar mereka Oke jadi kita ambil kesimpulannya guys gimana rasanya unboxing kali ini ya jawabannya adalah tidak mengecewakan ya karena saya dapat bodi yang mulus layar yang bening nggak ada shadow ataupun white spot ya dan image-nya tadi juga terdaftar di situs kemen print ya itu amazing kemarin saya atau teman saya beli Google Pixel Exeter juga ya juga terdaftar juga Oke itu saya guys Terima kasih telah menonton dan selamat beraktifitas kembali Jakarta tenanted in n n n n n n Terima kasih.